Yang ganti-ganti wanggo Muarosebo bernama Ahmad Ridwan terpaksa berurusan dengan polisi. Pemuda berumur 29 tahun tersebut nekat membawa kabur sepeda motor milik Henki yang baru dikenal selama dua hari. Pada selasa 19 Mei malam, peristiwa pencurian sepeda motor Ico mengundang perhatian waktu sekitar. Henki yang berusaha mempertahankan sepeda motornya harus terseret 50 meter. Akibatnya korban mengalami lukomemar pada bagian tubuh dan kaki. Untungnya teriakan Henki didengar wanggo sekitar. Sehingga pelaku yang membawa kabur motor korban berhasil ditangkap dan korban juga selamat dari mau. Kapolsek Mestong Ibtu Sirlen Novyani mengatakan pelaku pencurian baru dikenal korban selama dua hari. Meski begitu, korban cukup baik dengan pelaku. Hal itu dibuktikan korban menjemput pelaku ke Jambi dan mengantar ke rumah saudaranya di desa Bertam untuk mengambil ATM. Namun kebaikan korban tersebut dibalas dengan pelaku yang berupaya membawa kabur motor korban. Atas perbuatannya tersebut, pelaku kini diamankan di Mapolsek Mestong. Pelaku dikenalkan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjauh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.